ketika kita S2 di luar ya, meskipun kalau di UK kan emang cuma setahun ya, jangan cuma fokus belajar di kelas atau cuma ngerjain tugas aja gitu, tapi bergaul juga sama orang-orang lain, misalnya nih, kan kita juga pasti punya teman-teman orang Indonesia kita kan, tapi itu juga backgroundnya, beda-beda kan kerjaannya, ya kita main sama mereka juga, ngomong sama mereka, terus selamat malam teman-teman selamat datang kembali di Transform Mind episode 11 bersama saya, Imes dari Transform Me yang akan menjadi host pada malam hari ini, jadi Transform Mind ini mungkin buat teman-teman yang baru bergabung baru pertama kali bergabung di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar beasiswa dan karir gitu tapi pada malam hari ini spesial kita akan ngobrol di antara keduanya gitu, ini sambil nunggu teman-teman yang lain pada masuk kita akan ngobrol di antara keduanya, gimana sih karir setelah lulus S2 gitu, apakah seperti bayangan kebanyakan orang, kalau udah S2 terus lancar, jaya, mulus, kayak jalan tol, karirnya kayak gitu, di sini kita juga ada tamu spesial, yaitu Mbak Agita Ratna selamat malam Mbak Agita ya, malam semuanya oke, mungkin sedikit prolog dari saya, Mbak Agita ini backgroundnya adalah seorang arsitek di S1, kemudian mengambil S2, dan kemudian sekarang sudah bekerja ya Mbak di multinational company dengan bidang yang lebih spesifik lagi kayak gitu, bener ya Mbak? mungkin Mbak Agita mau sapa teman-teman yang udah hadir dulu dan sambil memperkenalkan diri halo, selamat malam teman-teman terima kasih udah hadir jadi kalau malam ini kita santai aja, ngobrol-ngobrol aja memperkenalkan nama saya Agita saat ini saya bekerja di salah satu engineering konsultansi di Jakarta background S1-nya sebenarnya agak beda sama pekerjaan saat ini dulu S1 ambil arsitektur sempat kerja sebagai arsitek juga selama 3 tahun lalu setelah itu melanjutkan S2 di UCL ambil transport and city planning dan sekarang bekerja sebagai transport planner gitu mungkin ya Mbak? iya, terima kasih Mbak Agita nah berarti emang master of science ya Mbak ini untuk S2-nya kayak gitu oh iya untuk Mbak Agita ini juga alumni sifening teman-teman kan ini sifening lagi buka nih Mbak lagi buka pendaftaran ya jadi mungkin teman-teman nanti feel free kalau mau tanya-tanya boleh langsung di kolom chat nanti akan saya bacakan kalau ada pertanyaan di kolom chat atau boleh juga langsung open mic kalau ada mungkin lebih kayak konsultasi atau tanya yang based on experience yang dimiliki Mbak Agita nanti boleh langsung place hand gitu ya nah mungkin dari awal dulu nih Mbak kayak dulu waktu habis S1 terus kan berarti udah sempat kerja ya Mbak apa sih yang dipertimbangannya Mbak buat lanjut S2 lagi gitu apakah emang buat karir atau itu udah cita-cita dari lama kenapa Mbak lanjut S2? sebenarnya setelah 3 tahun kerja kan udah mulai kelihatan ya sukanya di mana terus ngerasa cocoknya ngerjain apa nah pada waktu itu kepikiran untuk switching karir sih karena merasa kayaknya gak cocok sih udah 3 tahun kerja di konsultan arsitektur terus kayaknya gak cocok nih jadi arsitek yang terlalu mendesain gitu terus akhirnya kepikiran untuk S2 nya tujuan utamanya sih untuk switch karir nah kenapa pilihnya transport and city planning karena sebenarnya sejak jadi sebelum lulus kan ada tugas akhir gitu ya studio tugas akhir kalau arsitektur nah itu tuh salah satu-satunya studio yang kita bisa bebas milih proyeknya nah waktu itu saya pilihnya bangunan transportasi waktu itu saya pilih desain airport dan kebetulan setelah lulus juga saya pilih konsultannya yang kebanyakan proyeknya itu bangunan transportasi kayak airport terus atau stasiun atau terminal gitu jadi selama kerja 3 tahun memang udah banyak terekspos sama proyek-proyek transportasi cuma kan lingkupnya lebih kecil ya kalau arsitek kan lingkupnya desain bangunan ya paling gede mentok-mentok cuma master plan kawasannya aja gitu kecil nah dari situ adalah mulai kelihatan kayak masalah-masalahnya gitu kayak kadang ada beberapa yang konektivitasnya kurang bagus gitu secara secara umum dengan dari si bangunan apa ya dari si infrastruktur transportasi itu dengan kotanya gitu ada yang konektivitasnya kurang bagus kurang networknya kurang bagus gitu mungkin perencanaannya waktu itu nggak bareng kayak gitu jadi mulailah cari-cari apa nih kira-kira yang bisa diambil gitu terus mulai searching-searching jurusannya nah kebanyakan jurusannya itu adanya di UK makanya kenapa pilihnya akhirnya di UCL dan setelah baca modulnya itu salah satu yang dianggap yang paling sesuai dengan apa yang dicari gitu berarti nggak tiba-tiba tahu kalau ada jurusan transport planning ini ya Mbak kan itu spesifik banget ya mungkin kalau bahasa Indonesia ini agak aneh kan ya Mbak judul-jurusannya kayak gitu iya emang nggak butuh apa ya butuh waktu juga gitu nyari-nyari kan karena kebanyakan jurusan transport kan engineering-nya dengan background S1-nya mungkin dia teknik sipil gitu yang lebih yang lebih pasnya terus karena nggak punya background engineering-nya itu jadi akhirnya mencari apa yang udah ada terus nanti tinggal tambah ilmunya lagi di pas S2-nya kayak gitu sih nah pas nyari-nyari juga lumayan sih lumayan kayak buka satu-satu kampusnya terus kayak dibukain tuh satu-satu modul-modulnya mana yang sesuai kayak gitu sih berarti emang sesuai maksudnya apa yang dicari ya Mbak karena kan banyak juga nih kalau mau lanjut S2 itu kayak debat-debat sesuai jurusan S1 atau enggak kalau ini dilihat dari judulnya aja mungkin kayak nggak relate gitu ya mungkin kayak apa nih habis bangunan ternyata transportasi padahal kalau dari masalah yang mau diselesain kan masalahnya itu emang kadang masalah itu emang butuh diselesain dengan interdisipliner gitu kayak berbagai disiplin ilmu gitu ya ya betul-betul jadi ya mungkin kan orang-orang kadang juga pas pertama-pertama ditanya ngambil kuliah apa terus transport kenapa nggak lanjutin arsitek lagi gitu kan terus kayak yang dicari yang dicari itu gitu dan dan untungnya memang nggak jadi masalah untuk kampusnya nggak jadi masalah karena nggak linier dan untuk beasiswanya juga nggak dipertanyakan sih kenapa kayak gitu karena kan emang udah ada alasan yang jelasnya juga kan dan udah ada tujuannya mau apa dan yang menariknya tuh di jurusannya pun setelah kuliah backgroundnya bener-bener macam-macam maksudnya ya kalau arsitek atau sipil atau panologi masih masih sebidang lah bisa dibilang kayak gitu kan nah ini bahkan ada temanku yang orang komunikasi ngambil juga terus ada yang sosiologi juga jadi emang mereka nggak mempermasalahkan backgroundnya apa sebenarnya tapi asalkan di personal statementnya juga kita jelasin kan tujuan kita tuh apa ngambil itu alasannya kenapa dan itu jelas cukup jelas ya bisa-bisa aja sebenarnya dan ketika kita ngerjain tugas atau ketika itu diskusi itu bener-bener jadi kayak nilai tambah gitu loh karena kan perspektifnya orang teknik akan berbeda dengan perspektifnya orang engineering orang sosial gitu kan orang komunikasi lihatnya dari sisi apanya terus orang sosiologi dia melihat dari sisi yang lainnya gitu jadi ketika kita diskusi dan ketika ada tugas kelompok jadinya banyak gitu insidenya macam-macam kayak gitu bener-bener ini berarti kayak mitos pertama harus S1-nya apa terus nanti ngetik searchingnya S2 kan kebetulan saya teknik industri nih mbak kalau saya searching S2 teknik industri di kampus-kampus luar negeri enggak ada enggak ada enggak ada iya harus spesifik kayak gitu nah berarti mbak kalau misalnya S2-nya ini kan berarti mbak tadi ya untuk switching karir gitu berarti ini emang karir yang mbak 7 tuh enggak bisa dicapai cuman bukan cuman sih maksudnya dengan cara kayak sertifikasi kan ada yang kayak gitu ya mbak model karirnya tuh mungkin enggak perlu S2 tapi sertifikasi aja kamu udah bisa kok dapet role yang lain yang kamu pengen kayak gitu berarti ini emang dibutuhkan untuk S2 ya mbak karena kalau mau sertifikasi pun agak bingung ya karena sebenarnya kan kalau arsitek juga dia punya sertifikasi sendiri kan kayak dia ada ada apa ya ada tingkatan-tingkatannya lagi ya ada tingkatan-tingkatannya lagi gitu yang harus training lagi dan lain-lain dan ketika mau ambil sertifikasi bidang lain misalnya mau ambil yang profesi planologi juga enggak ada background S1 nya planologi jadi ketika nanti mau ikut testnya juga bingung nanti jawab jawabnya apa gitu kan karena enggak enggak sempat belajar tentang itu juga gitu tapi emang ada opsi itu yang mbak maksudnya selain S2 sebenarnya ada opsi lain kalau untuk switching karir gitu ada tapi mungkin untuk bidang-bidang yang lebih general kali ya kayak misalnya adalah contohnya misalnya teman-temanku ada yang switching jadi digital marketing gitu kan ada juga yang jadi designer grafis ada ada macam-macam untuk switching karir cuma balik lagi nih mau switchingnya jadi apa dan apakah ketika kita ikut kursus aja itu udah bisa dianggap memenuhi oleh industri nya atau belum gitu nah mungkin gitu ya jadi di note nih karena ternyata tadi pertama sesuai aja sesuaiin aja sama masalah atau cita-cita yang kita pengen kayak batasan-batasan di belakang kayak jurusan yang agak aneh lah itu sebenarnya nggak dipeduliin sama kampus bahkan ini yang kampus bagus ya karena UCL kan University College London gitu ternyata tadi bisa ada yang nyabrang banget dari komunikasi gitu berarti semuanya memungkinkan gitu semuanya possible nah setelah lulus S2 nih mbak itu gimana mbak sesuai harapan nggak mbak sesuai ekspektasi nggak mbak karena tadi kan mau buat scale up karirnya mau ganti bidang nah itu sesuai ekspektasi bisa langsung dapet kerja yang sesuai yang sesuai sama yang dimau atau sesuai sama kan pasti kita udah punya value yang lebih ya mbak setelah lulus S2 nah itu kita dapet pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita punya nggak sih mbak habis lulus S2 itu kalau aku tuh sebenarnya dulu kan ketika nulis kayak personal statement atau apa gitu dulu tuh pengennya lebih fokusnya ke airport gitu tapi ternyata setelah kuliah nih dapet banyak hal-hal lain gitu kan terus lihat contoh-contohnya langsung jadinya pengen lebih ngurusin kayak road transport yang kayak public transportnya kayak bis kota atau fasilitas pejalan kaki lebih pengen lihat dari sisi user sih gimana caranya agar public transport lebih menarik lagi untuk mereka jadi bahkan saat kuliah pun jadi switching juga nih asalnya pengen fokus kemana terus jadi fokusnya kemana di depan nah terus pulang itu 2019 akhir waktu itu tuh emang memutuskan untuk jadi kan ada beberapa teman yang udah mulai cari kerja ketika masih di UK gitu kan sebelum pulang kalau aku waktu itu memutuskan emang pengen istirahat dulu pengen liburan dulu sampai akhir tahun karena dari dulu tuh sejak kayaknya sejak SMA gitu kayak gak punya gak punya proper holiday yang benar-benar lebih dari satu minggu gitu pasti ada aja gitu yang dikerjain pas lagi liburan ada yang harus ada deadline apalah ada ngerjain apa kalau SMA kan kayak ex school atau apa terus pas kuliah ada acara himpunan lah atau apa kayak gitu jadi belum pernah ngerasain kayak benar-benar istirahat terus habis lulus Sabtu sudah Senin kerja gitu kan langsung jadi gak ada beneran gak ada jadi kayaknya kayak aduh lah pengen istirahat dulu nih terus pulang akhir tahun sampai sampai Desember tuh gak belum nyari apa-apa kayak yaudahlah liburan dulu istirahat dulu gitu kan Januari tuh udah mulai cari-cari nih tapi ternyata agak susah cari kerjaan yang sesuai di Indonesia gitu karena kebanyakan lebih cari yang transport engineer gitu jadi untuk yang planning tuh agak susah tapi mulai cari-cari pakai ini sih pakai strategi jadi kalau dulu tuh kalau arsitek tuh kalau mau cari kerja kita tuh kayak tutup mata aja ini perusahaannya buka atau enggak tapi kayak kita kirim aja tuh CV sama portfolio gitu kadang kalau mereka gak nunggu jadi kadang kalau mereka butuh tuh mereka dan mereka suka portfolio mereka panggil untuk interview jadi yaudah tuh karena pada awal tahun itu belum ada yang buka pakai cara itu aja kayak cari-cari nih perusahaannya kan kebetulan harus balik ke Indonesia ya dua tahun jadi yaudah cari-cari perusahaannya terus carilah misalnya nemu kalau nemu email HR-nya syukur gitu ya Alhamdulillah tapi kalau gak nemu suka ada email kantornya kan yaudahlah kirim-kirim aja gitu kirim-kirim tuh ada akhirnya satu yang nyangkut dipanggil lah itu interview waktu itu ke Jakarta dan sesuai juga dia nyarinya transport planner dan di konsultan sama sih beri kantor sekarang cuma beda-beda kantor nah tapi waktu itu tiba-tiba covid kan terus kayak tiba-tiba semuanya jadi jadi gak jelas dan salah satu jadi transportasi kayak salah satu industri yang cukup terdampak jadi mereka juga kayak masih agak-agak bingung nih arahnya mau kemana dan gimana jadi semuanya depending pada waktu itu jadi awal tahun tuh semua depending terus kayak nyari kerjaan tuh kayak susah banget gak ada yang buka-buka sampai akhirnya bulan apa ya kayaknya mulai pertengahan udah mulai agak-agak Mei ya Mei tuh udah mulai mulai ada lagi yang buka-buka terus kalau ada yang buka yaudah cobain apply cobain apply kayak gitu tapi tuh tapi tuh kayak belum belum ada yang nyangkut belum ada yang bales-bales juga mulai bertanya-tanya kan kayak ini udah lebih dari 6 bulan terus ini gimana apa CV-nya gak menarik sampai wawancara aja baru satu gitu yang dipanggil gitu kan yang pertama itu terus baru yang pertama itu terus akhirnya cobalah iseng-iseng gitu kan iseng-iseng cuma buat ini sih sebenarnya buat meyakinkan diri aja gitu sebenarnya gak masalah kok CV-nya terus iseng-iseng lah coba apply di satu konsultan di London iseng tuh masukin CV udah lolos screening terus mereka kirim soal tes udah dikirim balik lagi lolos lagi terus interview interview udah tuh interview terus karena kan gimana ya kan gak mungkin berangkat juga ya yaudah deh akhirnya bilang juga karena kemungkinan visa-nya kayaknya gak akan keluar deh atau akan keluar tapi ada ada penalti yang harus dibayar kayak gitu kalau misalnya tetap mau ke sana ya kalau misalnya tetap mau ke sana kan terus akhirnya setelah itu tuh kayak ada lagi nih interview-interview yang lain yang di Jakarta waktu itu sempat interview dua kali setelah itu satu di perusahaan yang sekarang satu lagi jadi semacam kayak tenaga ahli di kementerian gitu nah alhamdulillah tuh dua-duanya dapat cuma karena emang dari dulu pengennya kerjanya di konsultan dan dulu juga pernah kerjanya kan pernah di konsultan jadi ada pengalaman ada pengalaman dan merasa kalau kerja di konsultan itu ilmu yang didapat bisa langsung diaplikasikan kayak gitu jadi akhirnya milih yang di konsultan itu tuh baru baru banget mulai kerjanya bulan November jadi kayak setahun setelah pulang lumayan sih ya 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 November 2020 ya Mbak berarti ini udah hampir setahun berarti di tempat kerja yang sekarang ya Mbak oke menarik tadi soalnya Mbak berangkatnya itu dari yang gak pernah gak pernah nganggur gitu ya Mbak waktu S1 jadi kaget juga iya iya tapi keren loh Mbak itu maksudnya gak semua orang kan ya Mbak itu termasuk enggak biasanya kan ya orang tetep nganggur dulu kayak habis S1 Mbak berarti kayak langsung ya habis S1 sudah langsung dapet kerja atau malah udah kerja sebelumnya ya Mbak enggak sih jadi kebetulan tuh aku kerja di konsultan punya dosen gitu jadi waktu sebelum pokoknya kan setelah tugas akhir tuh udah pada mulai nyari-nyari kan terus ya cari kontak senior yang kerja di sana terus kebetulan pas bulan Oktober habis S1 sudah tuh ada yang resign jadi langsung bisa gantiin kayak gitu sih ya 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 memang sih kadang pekerjaan itu emang tentang kesempatan ya Mbak maksudnya tentang makhlunya gitu kayak bukan gak selalu kan tadi kan Mbak juga ceritakan apa CV-nya padahal banyak banget faktornya ya Mbak kalau dilihat kayak itu kan karena misalnya ada yang resign wah itu kesempatan bertemu dengan kesiapan pas udah lulus gitu kan maksudnya ternyata banyak faktornya gitu terus ternyata lumayan lama ya maksudnya gak tiba-tiba gak tiba-tiba dapet kerja tapi mungkin karena Mbak kan juga ngambil gap waktu dulu ya gak nyari di gak nyari di waktu kuliah nah aku juga penasaran Mbak kalau di kampus-kampus di luar negeri itu kan ada kayak karir development center-nya juga tuh Mbak nah itu sebenarnya teman-teman di Mbak itu nyarinya dari sana atau emang udah gak mengandalkan itu karena mungkin kalau beasiswa kan harus di Indonesia ya atau nyarinya emang nyari lowongan di Indonesia atau gimana Mbak cara memanfaatkan karir development-nya yang dari universitas sebenarnya kalau kita mau kerja lagi di sana gitu bisa bisa banget gitu ya dimanfaatkan tapi kalau mau kerjanya di Indonesia emang agak susah kan mereka juga gak punya link ke banyak perusahaan di Indonesia jadi emang kebanyakan teman-teman ada yang balik lagi ke kantor sebelumnya atau mereka mulai cari-cari lagi tapi si karir development-nya itu bisa kita manfaatkan buat misalnya meriksa CV kita kayak gitu sih apakah udah sesuai standar dunia kerja kayak gitu dan kalau misalnya nih sebelum pulang kan ada ada gap ya visanya tuh dikasih lebih panjang antara 3 sampai 6 bulan tergantung kampusnya misalnya kita mau internship atau apa mereka juga bisa bantu gitu oh masih ada sisa waktu gitu ya betul jadi itungannya gak ngelanggar yang 2 tahun harus balik tadi ya mbak enggak sih cuma ya biayanya biaya sendiri aja udah gak di cover beasiswakan kalau udah di luar itu oh udah di luar studi ya soalnya ya cuma secara visa masih ada izin tinggalnya oke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanya ya tentang mungkin yang tentang arsitek mau nanya langsung nah ini ada dari mas Bayu langsung aku tanyain ya mbak aku tanyain dulu oh ini tentang biaya siswani mbak untuk penulisan e-size evening pada poin career plan apakah kita perlu menyantumkan bahwa akan resign dari pekerjaan lama dan nanti apabila sudah lulus S2 akan apply di tempat kerja yang baru gimana mbak kalau aku sih dulu pengalamannya gak nulis secara secara eksplisit kalau bilang resign tapi karena jurusannya pun udah beda gitu ya aku tulisnya short term plannya ketika pulang bilang akan cari kerja di tempat lain sih tapi aku gak bilang secara eksplisit bahwa udah resign gitu cuma bilang akan cari kerja di tempat lain yang sebidang dengan S2 yang sekarang kayak gitu berarti gak apa-apa ya maksudnya gak harus kita bilang kembali kembali ke tempat yang sebelumnya kayak gitu karena mungkin untuk beberapa perusahaan bisa ya kayak gitu balik lagi ambil unpaid leave atau apa-apa tapi ada beberapa juga kan yang gak bisa jadi kalau misalnya masih masuk akal ditulis seperti itu mungkin gak apa-apa tapi kan kalau aku tulis aku balik lagi ngapain aku ambil S2 gitu kan kayak ngapain balik lagi jadi asitek malah jadi bumerang jadi harus disesuaiin ya Mbak semuanya betul sama satu lagi Mbak bagaimana menurut perspektif industri atau dunia kerja terhadap calon pelaman kerja yang lulus S2 luar negeri apakah lebih diprioritaskan dan sebagainya dapet privilege mungkin lebih langsung dilirik CV-nya mungkin gimana Mbak kalau ini sejujurnya aku juga gak tahu ya karena bukan rekruter juga tapi mungkin jadi membuka lebih banyak kesempatan aja gitu tapi perlu diingat juga kalau pengalaman kerja sebelumnya juga penting maksudnya kalau misalnya pengalamannya nol tapi lulusan S2 juga akan jadi pertimbangan agak sulit juga mungkin ya bagi mereka karena secara pengalaman masih seperti fresh graduate gitu dan kalau untuk perusahaan-perusahaan di UK gitu ya misalnya mereka kan semacam ada kalau di konsultan lagi ya kalau di angelian konsultansi itu ada ketika mau apply itu ada biasanya namanya graduate scheme kayak gitu dan graduate scheme itu tuh anak S2 pun biasanya masuknya lewat graduate scheme lagi gitu kalau di UK ya kalau di Indonesia sih nggak ada yang kayak gitu gitu entah karena kalau di UK S1-nya lebih sebentar dan S2-nya lebih sebentar jadi dianggapnya masih fresh grade dan masuknya graduate lagi entah kayak gitu atau gimana cuma kalau untuk di Indonesia kalau di bidang saya sih kayaknya nggak begitu besar ya privilege-nya lebih ke pengalaman kerja sih yang dilihat karena dari yang contoh yang di London pun ada kan beberapa temen juga ya dia beres S2 nih berang terus dia kerja di London tapi masuknya graduate graduate lagi bukan senior atau mid level gitu tapi masuknya dari bawah gitu karena kebanyakan kan kalau orang UK itu beberapa beres S1 terus langsung S2 gitu jadi sebenarnya kayak secara umur dia kayak cepet juga ya kalau kalau mbak kan sebelumnya kayak udah sempet kerja dulu dan sebagainya kayak gitu berarti emang emang beda-beda sih dan mungkin kalau ada mungkin mbak pernah mengalami juga atau mungkin ngobrol-ngobrol sama temen-temen mbak waktu di masa cari tunggu kerja itu kan kadang takutnya S2 itu kayak tanggung jawabnya lebih besar gitu loh mbak kayak ini udah S2 nih tapi kok ternyata susah juga ternyata kok harus nyari-nyari lagi gitu maksudnya gak segampang nah itu mbak punya pengalaman ngerasain kayak gitu terus gimana mbak kalau misalnya sama pemikiran yang kayak gini kadang kepikiran kayak gimana ya kan tapi sebenarnya karena S2 nya tujuan utamanya switching career jadi agak agak sempet mikirnya gini dia udah punya pengalaman kerja 3 tahun tapi bukan di bidang yang sama jadi mungkin ketika cari kerja pun mereka gak bisa langsung konversi 3 tahun sebagai 3 tahun pengalaman gitu mungkin mereka ada pertimbangan lain konversi yang lain yang kita juga gak ngerti gimana terus ditambah dengan sih pengalaman S2 nya itu jadi kalau ditanya kayak gini akan case by case beda ya kayak tergantung industri nya apa terus tergantung background kitanya juga dulunya apa gitu ada juga kalau ada nih kayak temenku mungkin karena dia bukan orang UK karena dia pendatang juga gitu waktu sekolah di London nya dia udah punya pengalaman kerja juga sebenarnya kayak 3 tahun 3 tahun tapi ketika dia lulus S2 terus apply ke company nya dia tetap dianggapnya sebagai graduate gitu bukan mid atau senior level nah mungkin background-background yang kayak gitu juga dipertimbangkan karena S1 nya bukan di UK mungkin dia anggap gak setara terus ya gimana kan gak anggapnya juga kan sebenarnya cuma tergantung bidangnya ada juga yang kalau misalnya dia linear kan enak banget ya S1 nya linear terus misalnya kerja dulu 2 tahun terus ambil S2 di bidang yang sama pulang lagi dia bisa masuknya di mid level gitu ya bisa langsung jadi manager ada juga yang kayak gitu jadi emang bener-bener case by case aja sih apalagi kalau misalnya S2 nya itu syarat ya mbak syarat misalnya dari kepercayaan kayak gitu ya jadi emang apa ya harus tahu resikonya ya mbak maksudnya sebelum lanjut S2 jadi mungkin gak kaget tapi dengan sharing-sharing kayak gini sebenarnya jadi tahu gitu oh ternyata ada yang cerita kayak mbak Agita kayak gitu emang ngambil gap dulu tapi ada juga yang mungkin tadi mbak ceritain udah persiapan sejak masih kuliah gitu padahal kan sebenarnya kuliahnya juga singkat ya mbak satu tahun gitu iya cepet banget sih iya cepet banget kan itu kalau misalnya kuliah dalam satu satu tahun persiapan ngelama nyari kerja juga terus persiapan apa mungkin tesisnya kayak gitu dan dan mungkin banyak kegiatan lain selama perkuliahan sebenarnya kalau persiapan di selama biar kita dapat apa ya mungkin persiapannya ada dalam bentuk lain yang mungkin mbak kalau mbak mbak Agita mungkin persiapannya bukan literally ngelamar tapi mungkin internship atau volunteer nah itu mbak bisa apa mbak yang dulu mbak lakuin buat kayak oh ini biar aku nanti juga ada gambaran di dunia kerja di bidang transformasi ini waktu selama kuliah mbak ada gak yang mbak lakukan untuk tujuan itu gitu kalau pas kuliah sih sebenarnya kalau internship agak susah waktu itu nyarinya karena mereka tuh biasanya udah apply jauh-jauh hari gitu jadi kayak aku juga sempat nanya kan ada orang Indonesia yang kerja disana terus nanya summer bisa apply buat internship gak terus kayak bapak aja bilang biasanya kalau yang apply internship udah apply dari awal tahun kalau mau apply sekarang nanti dapatnya tahun depan gitu kan ya gimana info-info yang kayak gitu kan kita gak tau gitu ya itu kan kayak lokal orang lokal yang biasanya tau gitu kan kalau yang kayak gitu jadi paling kadang bantuin ini sih bantu kalau dosen kan kadang suka ada proyekan gitu kan waktu itu sempat bantu dosen sekali kayak bantuin dia ngecek kayak aplikasi buat survei mobilitas kayak gitu terus selain kayak gitu juga sebenarnya yang salah satu yang jadi poin poin penting itu networking sih apalagi kan kita ketika disana tereksposnya dengan banyak banget orang dengan background yang beda-beda gitu dengan dosen pun kan ya bisa dikatakan mereka expert expertnya lah ya jadi ya networkingnya memang harus dijaga dan dan dimulai juga jadi sebenarnya pengalamanku ini aku dapet kerja yang sekarang itu awalnya aku dikasih tahu sama temanku di UCL sebenarnya kita beda jurusan dia orang Jepang tapi ada satu mata kuliah itu kita ada satu proyek bareng jadi dua jurusan disatuin gitu nah dari situ terus ketika pulang dia kerja di kantor yang di cabang Tokyo terus pas pas tengah tahun itu dia nanya kayak masih cari kerja atau enggak soalnya kantor Jakarta lagi nyari dan kayaknya skillsetnya cocok kalau mau dia kasih dia kasih email HRnya waktu itu jadi saya langsung email lagi yang CV dan portfolio dan lain-lainnya itu langsung coba kontak HRnya jadi apa ya ketika enggak ada yang tahu gitu lah sebenarnya pintunya kebuka ya pintunya kebuka dari mana gitu jadi dimanfaatkan aja punya punya jaringan yang sangat luas kayak gitu kan dan sekarang juga kebetulan di proyek yang sekarang lagi dikerjain semacam kayak kita pengen bikin sharing session tapi international case gitu terus mau coba connect lagi ke dosen di kampus dan kemarin udah mulai email-emailan lagi untuk nanya ada kemungkinan untuk kerjasama atau kayak gitu jadi jangan apa ya jangan kayak begitu pulang udah jadi dirumpahkan gitu tapi kalau bisa masih terus di maintain aja manalik sih mbak kayak ternyata networking tuh beneran membuahkan hasil gitu ya karena kan berarti itu mbak gak tahu kayak open recruitmentnya kayak bukaannya diumumin bukan kayak gitu ya mbak berarti ya waktu itu tuh kayaknya mereka baru umuminnya untuk internal gitu jadi kan biasanya mereka bukan dulu internal internal baru setelah itu di push lagi di eksternal di website-nya gitu jadi sebelum itu udah ada yang ngasih tahu dulu nih ya 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 gitu betul-betul jadi orang dalam itu bisa diciptakan ya mbak bisa meskipun sebenarnya temenku juga levelnya bukan bukan yang tinggi orang dia baru masuk juga levelnya masih sama-sama graduate dan dia tuh cuma kayak ngasih tahu informasi aja gitu loh jadi lumayan apa ya lebih cepat daripada orang lain meskipun nanti pada akhirnya kan diseleksinya bareng sama yang lain juga kan tapi kita kayak udah siap-siap lebih dulu aja nyapin CV-nya lebih cepat nyapin apanya lebih dulu gitu ya berarti kayak bentuk privilege itu emang akses informasi itu bentuk privilege sama termasuk teman-teman disini yang bisa join kelas ini dan itu punya akses bertanya langsung ke mbak Gita kayak gitu jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab boleh ya jadi temen-temen kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat atau kalau mau langsung tanya boleh raise hand gitu terkait karir nih mbak ada yang tanya lagi boleh share gak mbak waktu di isai karir plan seasoning apa aja yang dituliskan kayak mungkin jadi kalau secara garis besar sih dibaginya kayak tiga 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 staging gitu ya yang pertama short term ketika baru pulang mau apa terus habis itu lima tahun setelah itu mau apa dan ultimate goalsnya tuh ingin jadi yang seperti apa jadi emang harus ada benang merahnya gitu loh untuk mencapai si ultimate goalnya jadi short term dan mid termnya itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai si tujuan akhirnya kayak gitu sih lebih ngalir kayak gitu oke mbak peranan Davidri menjawab ya oke nanti kalau misalnya mau ada feedback boleh ditanya lagi ini ada pertanyaan dari Kak Andrea halo Kak Agita boleh tolong di-share kah plan karir pet Kak Agita seperti apa kadang kita punya karir goal tapi bingung step buat sampai kesananya gimana misal harus kerja di satu tempat dulu untuk achieve another goal itu gimana kayak gitu mungkin sharing tentang karir goal kalau aku tulisnya kayak gitu sih jadi kan apa tuh tujuan akhirnya dulu apa terus baru tuh di-breakdown lagi kecil-kecil kayak untuk mencapai itu tuh perlu apa misalnya satu perlu S2 dua perlu aktif organisasi terus tiga perlu punya pengalaman kerja sebelumnya berapa tahun di bidang apa aja kayak gitu jadi ketika nge-breakdown lebih detailnya lagi kayak misalnya ketika langsung pulang mau ngapain gitu ya aku tulis aku mau kerja di konsultan gitu karena menurut aku biar ilmunya bisa langsung diaplikasikan dan langsung menangani suatu proyek itu kerjanya di konsultan kayak gitu nanti setelah itu baru dikembangin lagi setelah berapa tahun kerja kan pasti bisa bisa apa ya ilmu yang didapat udah banyak terus kita juga udah ketemu berbagai macam orang gitu kan nah dari situ kan ketemu nanti midtermnya kira-kira masih mau kerja di konsultan yang sama tapi dengan title yang lebih tinggi atau mau coba switch ke yang lebih umum gitu bisa aja kayak gitu atau kayak gimana tergantung tergantung ini sih bidangnya juga ya kan beda-beda ya ada yang dia butuhnya kayak pengalaman kerja yang banyak ada juga yang butuhnya skill dia untuk misalnya untuk jualan kayak marketing kayak gitu kan by skill ya jadi skill dia untuk komunikasi sama orang skill dia untuk meyakinkan calon konsumen kayak gitu sih tergantung bidangnya dan itu baru bisa di breakdown lagi ketika kita udah tau nih si tujuan tujuan akhirnya tuh apa gitu kalau Mbak Gita itu udah tau karir pet Mbak maksudnya harus S2 kan berarti Mbak udah tau udah aware sama itu ya itu waktu habis lulus S1 atau waktu udah habis 3 tahun kerja itu Mbak kayaknya setelah 2 tahun 2 tahun kerja sih jadi dulu juga sempet kan kepikiran kayak habis S1 setahun kerja mau langsung S2A gitu tapi dulu jurusannya juga bukan jurusan ini yang kepikiran gitu kayak mau ngambil jadi dulu tuh sempat kerja praktiknya pas lagi kuliah tuh di proyek apartemen gitu jadi kepikirannya mau ngambil kayak manajemen facility manajemen gitu property manajemen tapi waktu itu kebetulan jurusannya tiba-tiba tutup aja pada tahun itu lagi-lagi gak dibuka jadi UCL juga jadi oh gak jadi deh sekolahnya kayak udah kerja lagi gitu nah barulah setelah 2 tahun kayaknya ketemu nih nanti mau switching aja kayaknya desain juga gak jago-jago amat mau jadi arsitek juga kayaknya gak deh gak cocok deh kalau masih dilanjutin dalam jangka panjang kayak gitu jadi mungkin salah satu alasan kan kalau Shafning dia butuh minimal 2 tahun kerja ya mungkin salah satu alasannya juga itu mungkin ya kalau kita udah kerja kita bisa lebih yakin dan lebih mantap gitu gak gak terlalu belok-belok lagi gitu tapi emang sebenarnya kita perlu kalau dari cerita-cerita mbak tadi itu emang butuh terbuka gitu ya mbak sama jalan yang mana aja kayak gitu mbak Ria mungkin udah menjawab atau ada feedback lagi oke nah saya juga lupa oh salah iya iya yang 3 tahun yang lalu tapi yang paling keinget itu sih si short plan ketika langsung mau pulangnya emang mau kerja lagi balik lagi carinya konsultan gitu bukan bukan mau jadi ASN atau mau kerja di BUMN gitu emang emang udah ditulisnya pada waktu itu mau kerja di engineering konsultansi karena ya tadi alasannya karena saya rasa kalau itu apa ya mengaplikasikan ilmu yang paling paling langsung diaplikasikan saat kita ngerjain langsung si proyeknya gitu sebagai perencananya kan kalau konsultan kan perencananya kan bukan klien yang meng-hire orang lain lagi itu sih tapi kalau mid-nya mid-nya udah lupa nulis apa gitu iya iya kalau long termnya mbak kalau long termnya sebenarnya pengen pengen jadi orang yang berpengaruh di bidang transportasi sih pengen jadi ahlinya gitu jadi kalaupun misalnya masuk ke kementerian atau apa masuknya sebagai tenaga ahli expert yang udah senior makanya short termnya pengen kerjanya di konsultan biar langsung apa ya terekspos sama proyeknya secara langsung secara teknik kayak gimana dan lain-lain kayak gimana kayak gitu biar lebih lebih kaya aja sih pengalamannya dan networkingnya kan ketemu kliennya juga beda-beda iya 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 berarti emang sekarang lagi menjalani apa yang ditulis di isai dulu ya mbak iya keren keren terus ini kan karena tadi kan udah cerita kayak sepaktu cari kerja ya mbak nah kalau waktu mbak udah kerjanya nih walaupun ini kayak dari tahun lalu itu mbak ngerasain apa mbak kayak karena kan mbak udah pernah kerja waktu S habis lulus S1 doang ya pengalaman yang mbak dapet atau materi pembelajaran yang mbak dapet selama S2 tuh gimana mbak apakah beneran membantu di karir gimana pengalaman S2 mbak itu membantu karir mbak setelah kerja habis lulus membantu tapi bukan cuma secara apa ya bukan cuma secara ilmu yang didapet di kelas gitu ada hal-hal lain juga yang ketika lagi S2 membantu secara pribadi jadi ketika kerja kayak contohnya kalau secara ilmu kan karena masih relate pasti membantu ya kayak misalnya belajar lebih detail lagi terus belajar tentang hal-hal yang secara internasional juga sedang dibicarakan gitu kan kalau misalnya sekarang tuh lagi ngetrendnya tuh elektrifikasi kendaraan atau low carbon atau cycling and walking gitu kan Indonesia kan sekarang juga mulai ke arah sana kan jadi ilmu-ilmu itu dan apa yang kita lihat langsung gitu kan di London kan udah kelihatan kayak transportasinya jenisnya macam-macam terus aku juga suka jalan-jalan jadi dari yang aku lihat di luar kelas pun contoh-contoh itu membantu untuk di pekerjaan sih contoh paling gampangnya kan ketika kita misalnya bicara case study di negara mana yang mau dipelajari apakah itu bisa diaplikasikan di proyek kita atau enggak kan udah kita udah punya pengalaman yang misalnya oh kalau ini kayaknya contohnya di kota ini kayak gitu tapi yang lain bandingannya tapi selain si ilmu yang didapat di kelas juga jadi kan kita ada di kelas dengan orang-orang dengan background berbeda satu background ilmunya beda background negaranya juga beda jadi belajar banyak macam-macam perspektif sih jadi ketika orang teknik melihatnya dari sisi yang ini gimana orang sosial melihat dari sisi yang lainnya kayak gimana gitu kan kalau orang teknik mungkin melihatnya lebih ke efektifitasnya atau optimasinya kayak gitu tapi orang sosial juga melihat tentang inklusifitasnya gitu gimana si transportasi ini bisa dipakai oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus atau orang tua atau anak-anak kayak gitu kan jadi banyak insightnya dan gimana cara kita dealing dengan orang yang beda-beda gitu kan karena ya kadang kita juga gak tau nih orang ini tuh kayak gimana jadi dengan kita ketemu banyak orang kita tuh kadang bisa sedikit ngebaca lah kalau orang kayak gini tuh dihadapinnya harus kayak gimana kalau orang kayak gini harus kayak gimana jadi pengalamannya bukan hanya pengalaman yang di dalam kelas makanya ketika kita S2 di luar ya meskipun kalau di UK kan emang cuma setahun ya jangan cuma fokus belajar di kelas atau cuma ngerjain tugas aja gitu tapi bergaul juga sama orang-orang lain misalnya nih kan kita juga pasti punya teman-teman orang Indonesia kita kan tapi itu juga backgroundnya beda-beda kan kerjaannya kita main sama mereka juga ngobrol sama mereka terus ngobrol juga sama kalau shivening kan internasional ya maksudnya ada perniagaan beasiswa dari negara-negara lain juga terus kita kadang suka banyak dikasih acara untuk ketemu sama teman-teman dari negara lain itu juga dimanfaatkan untuk kita ngobrol sama mereka kayak gitu dan kayak yang tadi sih ketika di kelas juga gak ada yang tahu ternyata yang ngebukain jalan dapat kerja kan temanku yang jurusan lain beda negara gitu beda beda kantor juga sebenarnya beda beda ofis ininya beda lokasinya gitu jadi memang harus macam-macam dan kalau aku kan bidangnya apa ya kalau build environment itu semacam yang kita juga bisa belajar dengan mengobservasi langsung gitu kan di lapangan dulu kan sebagai arsitek juga kayak gitu ya ketika jalan-jalan keluar lihat apa lihat apa terus oke gini itu gak enak deh kalau dipakai duduk atau dipakai apa kayak gitu ini juga sama gitu ketika misalnya jalan-jalan nih lagi di London kan ngeliat banyak ya kayak bis ada terus underground ada kereta gantung aja ada gitu kan semua muda ya ketika ketika jalan-jalan lagi ke negara kota lain gitu ngeliat hal yang kayak gitu lagi jadikan apa ya library-nya tuh banyak gitu ketika nanti dibutuhkan untuk saat bekerja tuh kadang oh iya disini contohnya ada yang bagus nih bisa dilihat lagi lebih lanjut kayak gitu sih tiba-tiba kayak pas kerja udah kayak ting-ting-ting gitu di otak kayak keluar keinget semuanya gitu ya mbak menarik sih menarik jadi kayak terutama yang tadi masalah networking tadi dan menurutku yang bisa bikin kita tuh kayak gitu itu bener-bener niapnya maksudnya kayak tujuan tujuan waktu S2 kalau enggak kan kalau itu misalnya nggak punya tujuan buat misalnya tadi switching karir atau kalau S2 itu kita nggak cuman niat nyari degrinya kayak gitu maksudnya berekspektasi degri pasti bisa mengantarkan ke karir yang lebih baik kalau misalnya kita kayak tujuannya bukan itu doang pasti kita jadi kayak merhatiin semuanya kayak maksudnya merhatiin waktu traveling merhatiin waktu ngobrol sama orang kayak gitu ya mbak jadi tujuan atau kayak mungkin niat kita di awal tuh penting banget bikin kita merhatiin semua hal yang mungkin sebenarnya kayak nggak nyambung tapi besok justru itu yang membantu kita gitu waktu di dunia kerja atau waktu kita dibutuhkan kayak gitu nah ini ada satu pertanyaan lagi terus nanti kita ke pertanyaan ke terakhir mungkin ya mbak karena udah jam boleh 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 satu lagi mbak ini ada dari mas Bayu lagi mbak Gita kita kan nentuin dulu mau karir ke depannya gimana sehingga review pilihan setiap unif yang bisa offer goal kita tersebut nah apa motivasi mbak Gita memilih UCL dibandingkan yang lain apakah itu kurikulum publikasi atau link sama dengan industri mungkin di pekerjaan mbak sebelumnya jadi ya sih jadi gini kalau misalnya nulis SI mungkin kalau kalau menurutku ya jangan menjadikan S2 itu sebagai tujuan jadi S2 itu adalah salah satu cara kita untuk mencapai tujuan kita gitu si tujuan yang tadi itu yang karirnya itu karir goalnya itu jadi ya S2 itu salah satu step yang harus dilalui bukan tujuan akhirnya nah kalau kenapa akhirnya meli UCL tadi sih googling googling dibukain satu-satu tuh cari kan kayak judulnya transport cari tuh transport ada dimana aja terus modulnya dibukain satu-satu mana nih yang kira-kira cocok yang kira-kira karena ini ya agak switch dari yang dulu kan mana nih yang kira-kira ngejarnya gak terlalu jauh gitu karena kan cuma satu tahun juga ya kalau setahun dipakai cuma buat ngejar ketertinggalan kan nanti repot buat yang lainnya gitu jadi dibukain tuh satu-satu modulnya terus mana nih yang kira-kira menarik dicatat akhirnya ya ketemu yang yang dirasa paling cocok tuh UCL tapi kalau dulu gak kepikiran ini sih apa link sama industri dan lain-lainnya sih cuma kalau dulu sebatas nyari si modulnya sama nyari si dosen-dosennya publikasinya tentang apa kayak gitu sih personalize banget ya mbak berarti nyari kampus gitu ya betul karena kayaknya kalau di UK kan cuma satu tahun ya jadi bener-bener detail gitu nama jurusannya aja detail banget jadi emang harus dibuka satu-satu sih karena kadang ada kayak jurusanku sama jurusan sebelah tuh cuma beda dua modul doang gitu sisanya sama kelasnya jadi emang harus dibukain dan berarti website-nya tuh informatif banget ya mbak karena bisa tahu sampai sedetail itu gitu jadi emang harus sabar mungkin nyari-nyarinya mungkin membuka berbelas-belas step dalam satu windows gitu semoga menjawab ini makasih dari mas Bayu mbak kemudian buat terakhir sebelum penutup mbak ada gak pesan untuk teman-teman di luar yang juga sedang berjuang menghadapi realitas karir profesional gitu mungkin habis lulus S1 atau habis lulus S2 ada gak mbak pesan buat teman-teman semangat gak sih jadi intinya adalah kalau misalnya mau cari kerja kan kita juga harus tahu ya apa tujuan kita ke depannya kenapa kita mau kerja di bidang itu terus kalau misalnya baru pertama kali banget mungkin kita ambil apapun yang ada gitu kan meskipun kayak gitu kita juga harus tetap mencoba untuk belajar dengan maksimal ketika bekerja di situ karena pasti ada sesuatu yang bisa diambil gitu kalau misalnya untuk mencari kerja sih sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masingnya kayak tujuan kita mau apa terus mau cari yang seperti gimana jadi dalam perjalanannya mungkin tiap orang beda-beda ada yang bisa langsung dapat ada yang bisa nunggu lama dulu dan kalau misalnya nunggu cukup lama kita bisa explore yang lain sih misalnya kan kalau sekarang tuh online course udah banyak ya online course yang gratis pun ada gitu kan bisa kita ikut kayak gitu atau kita bisa volunteering juga atau bisa ikut jadi kalau aku dulu tuh pas lagi kosong itu sempat ikut salah satu risetnya ada salah satu konsultan urban planning juga terus mereka lagi cari volunteer untuk riset yaudah aku ikut ikut itu juga gitu kan jadi manfaatkan aja waktunya selama mungkin kita masih nunggu nunggu dapat kerjaan daripada cuma bongong atau main game atau apa gitu ya ya gak apa-apa sesekali nonton Netflix atau main game atau browsing-browsing gak apa-apa lah namanya juga istirahat gitu kan hiburan tapi kita juga bisa mengisi itu untuk hal-hal yang nantinya bisa menguatkan aplikasi kita kayak gitu sih apalagi sekarang udah banyak banget lah ininya channel-channel online kurs gratis lah atau magang di mana gitu kan bener-bener intinya jangan diem aja dan jangan gengsi ya berarti kan kalau belajar dari Mbak Agita tadi Mbak kan gak gengsi walaupun ini udah lulus S2 nih tapi masih ikut volunteer gitu thank you banget for sharing malam ini Mbak saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya disini bisa mengambil pelajaran dan itu sih jadi mungkin teman-teman yang ada lagi ada di fase yang sama entah itu S1 atau S2 lagi cari kerjaan jadi merasa ada temannya gitu ya Mbak kayak I'm normal gitu sih ternyata banyak yang mengalamin jadi emang pinter-pinternya kita sharing banyak ikut kegiatan kayak gini jadi kita ngerti gitu oh ini ternyata Mbak ini juga mengalamin kayak gini tapi akhirnya bisa sukses juga kan itu bisa jadi motivasi buat kita gitu Mbak makasih banyak makasih juga teman-teman semua yang udah hadir dan stay sampai jam 8 dari awal tadi semoga bisa keep contact terus sama Transform Me dan update di event-event selanjutnya boleh juga connect sama Mbak Gita Mbak Gita di link in ya Mbak silahkan teman-teman Mbak Gita juga ada Instagramnya terus see you di Transform Me selanjutnya kita bakal ada episode lagi episode 12 minggu depan terima kasih semuanya makasih Mbak Gita Sampai jumpa di video selanjutnya